Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria dan inilah ketiga puluh satu kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang akan beruntung malam hari ini dan gini giliran untuk pria? Ya, untuk pria akan saya ambil nomornya, jadi pria akan memilih wanita-wanita yang ada di sebelah kiri saya. Oke, kalau begitu saya minta fishbowl-nya Yana Julio. Oke. Ini kakaknya Ariel Peter Pan, Ariel Noah. Kakak apa kakek? Ya, oke. Kita ambil, set. Thank you. Nomor? Oke, pria nomor 28. Wihdeh. Luki, pria berusia 30 tahun. Suka dengan wanita cantik yang bisa mengikuti pola makan sehat. Seperti apakah jodoh yang akan dipilih olehnya? Saksikan selengkapnya di garis tangan. Dengan langkah pasti, silahkan di sini mas. Nama siapa mas? Luki. Luki. Oke. Nama panjangnya? Lu kira-kira aja sendiri. Oke, Luki. Luki punya keriteria cewek idaman dong ya? Punya lah. Punya pasti ya. Oke. Wanita idaman di pikiran kamu seperti apa? Yang pasti bodinya asik. Asik itu gimana? Bodi asik. Berbobot. Berbobot, oke. Maksudnya semok, berisi gitu. Tapi muka tetap oke lah ya. Muka cantik lah ya. Iya, iya. Enggak ganteng lah ya kalau cewek ya. Cantik dong. Bodi asik, muka cantik. Muka cantik. Dan pasti... Sepavorit lah. Apa? Sepapak gue. Oh, punya hobi yang sama? Iya, entah makanan atau apa. Oke, hobi lo apa tuh? Makanan kesukaan lo apa nih? Gue punya hobi itu kan olahraga ya. Olahraga. Nah, gue tuh suka banget sama yang namanya telur. Telur. Telur rebus. Telur rebus, oke. Jadi para wanita-wanita disini yang merasa bodinya asik. Terus mukanya cantik. Terus hobinya makan telur rebus. Nah, suka sama Luki. Berdiri, coba. Satu, alamat tujuh, enam belakang. Silahkan turun. Silahkan turun. Ayo turun yuk, turun yuk. Ayo, turun, turun, turun. Silahkan turun. Mantap. Nih, yang merasa bodinya asik. Fans, diam ya. Namanya siapa? Sisil. Sisil. Kamu? Riri. 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 Kamu? Neta. Neta. Oke, Sisil, Riri, dan Neta. Neta. Oke. Oke, iya. Oke. Dan ada tiga orang disini nih, Luki. Sayang sekali, sekali sayang. Kamu harus memilih dua saja diantara tiga orang wanita ini. Mau diapain nih? Gini, gue mau ngetes mereka ya. Gue mau ngetes mereka, bisa gak mereka suka makanan yang gue suka juga. Oke. Iya kan? Mbak Dini, tadi lo bilang lo suka telur rebus, lo pengen mereka masak telur rebus apa makan telur rebus nih? Makan. Gue punya 10 telur rebus, otomatis gue bagi tiga-tiga. Oke. Pokoknya yang emang beneran suka, gak disuka-sukain, itu bakal ketawa. 10 bagi tiga, berarti tiga koma tiga ya? Tiga koma tiga tiga tiga. Iya anggot, atunya gue lah ya. Oh, satunya lo. Oke, yang lain tiga ya. Oke. Yaudah, mana telur rebus yang sudah dipersiapkan? Oke. Nah, oke. Gue ada alasan kenapa gue suka makan telur rebus. Kenapa alasannya, bro? Maksudnya boleh pegangnya. Hah? Wah, apa? Boleh minta kalau. Oke. Iya. Ini host pemegang piring telur. Apa-apa. Buat Lucky buat apa aja saya kasih. Maksudnya apa? Gue itu pengagam. Oke. Pamer dikit lah. Pamer dikit lah. Gue mau gak tau ke merek. Oh, buka juga. Oh. Saya takut ini tadi pada... 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 Saya ini. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Yang muntah atau ketahuan dipaksa. Itu otomatis gue telur rebus ya. Karena lo suka telur rebus ya. Iya. Gue mau... Iya. Satu favorit kayak gue. Soalnya gini. Enggak. Eh, tunggu dulu. Lo suka makan telur rebus? Iya. Kalau gitu lo please jangan kentut di sini ya. Enggak bau. Iya, iya, iya. Gue pernah punya pacar yang mantang lah ya kan. Oke. Itu tuh kayak... Gak sehobi, gak sefavorit. Jadi kalau mau makan tuh... Dia makannya telur dadar gimana? Oke, sambil ngupasin lah ambil. Ini kupas sendirinya gimana? Oke. Iya. Oke. Dia ngupas sendiri aja kan ya. Oh, ngupas sendiri silahkan. Iya. Masalah host disuruh pegangin ini. Gua aja ngupas keluar pakai asisten. Luar doang. Gak ada yang lain. Keluar aja. Keluarnya dua-duanya. Oh, tiga-tiga. Kamu gimana-manya nggak? Iya, doyan lah. Oke. Enggak lah uang juga. Iya. Gimana sih? Oke, minta tempat untuk sampahnya. Tempat untuk sampahnya ntar. Tahan dulu. Kita minta tempat untuk sampahnya. Oke. Eh, lo yang ngupasin lah. Gak rasa kita sih mas. Iya, iya. Bagusnya kacingin lagi, kacingin lagi. Ya, gue gak serak liat udel lo. Iya kan? Sakin mentah. Awas aja ya maksudnya. Badan six-pack udel hitam. Oke, meja. Oke. Nah, ini tempat-tempat. Oke, kulitnya bisa di sini aja. Di sini kan? Oke. Ya, kulitnya bisa ditaruh di sini. Oke. Nah. Oke, awas. Kalau kulitnya kemakan, nanti debus ini namanya. Oke. Para wanita ini dites oleh Luki untuk memakan telur rebus yang ibaratnya matengnya 90 persen. Jadi masih ada lembek-lembeknya dikit gitu kan lagi. Dipenyet-penyet dikit ya. Ya, oke. Ya, satu persatu. Dan pastiin kulitnya sudah terlepas dari cangkangnya. Dan kalau begitu, makan telur rebus. Dimulai dari... Sisil dulu, coba sisil dulu, sisil dulu. Sisil, kita lihat sisil. Mulai sisil dulu. Langsung nih semuanya. Langsung semuanya. Dimakan ya. Tiga telur dimasukin ke satu mulut dan itu muat. Takutnya pura-pura dia. Takutnya pura-pura. Takutnya pura-pura. Waduh, mulutnya muat masuk tiga telur lho. Oke, kita minta air. Kita minta air. Kita minta air. Dan silahkan bisa diminum. Oke, silahkan setelah ini Riri. Riri, saya ingin melihat bagaimana kamu mengunya dan melahap telur-telur tersebut. Memasuki rongga-rongga mulutmu. Masih ya, saya dulu. Oh yaudah, boleh Nesta. Nesti. Yaudah, gue juga bisa. Neti. Neti. Neti, Neti, Neti. Neti, Neti, Neti. Neti, Neti, Neti. Gue juga bisa. Gak bakutiin dong. Gak mau kalah, men. Gak mau kalah, men. Nah, ini mulutnya sempit nih. Cuma satu-satu. Ketahuan lah, Masuya. Cuma saya aja yang bisa. Nah, apa loh? Jangan dipaksa, udah. Santai aja, bro. Bisa enggak kayak gue. Gak mau cari paksa. Ya, aku udah. Gak. Oh, ini kalah nih. Dia mencoba memasukkan telurnya ke dalam rongga mulutnya. Namun tetapi kayak ada dorongan dan juga perlawanan dari kerongkongannya. Untuk mengeluarkan telur tersebut, kembali ke alam bakar. Jangan dimuntahin ya. Iya. Oke. Satu telur lagi. Tampaknya baru dua telur, sudah segera. Belum diturni. Memasukkan rongga-rongga mulutnya. Dan so far, Neta masih menikmati telur tersebut. Tapi dengan muka keterpaksaan jiwa. Iya kan? Iya. Oke, uya water diminum. Ini bisa menambah keseksihan Anda, para wanita. Iya. Ini langsung dari air gunung Krakatau. Oke. Riri, terakhir. Ya, uya water juga telah tersedia untuk menyelingi pemakan telur kamu. Oke. Silahkan. Ya, kulitnya tampaknya disisikan dulu. Bagi yang membutuhkan, silahkan. Dan. Oh. Tampaknya dia menikmati telur tersebut. Memasuki lambung dan usus-ususnya. Minum, minum, minum. Minum dulu. Makan telur rebut sutan kamu. Namun tetapi, ternyata. Kan gue udah bilang. Ada sendak lain. Ya kan? Kan gue udah bilang ke mereka. Kalau emang gak suka, jangan disuka-sukain. Jangan disuka-sukain. Namun berbawa. Ya. Tapi mereka kayaknya emang menyukai kamu. Jadi mereka berusaha untuk menyukai kamu. Dan mengambil sepatih kamu. Gini, maksudnya. Enggak. Iya, gue hargain. Oke, tenang. Gue hargain, ya kan. Cuma gue tetap punya pilihan. Oke, iya. Gue milih orang yang sehobi, sefavorit sama gue. Iya. Jangan ada yang komen. Iya, iya. Jadi. Artinya, artinya. Artinya. Dari Sisil, Riri, dan Neta. Yang harus kursi, yang gak gue pilih ya. Yang lo gak pilih benar. Riri, oke Riri, baju kuning. Maaf. Saya harap yang baju kuning kembali ke tribun, jangan kembali ke sungai. Takutnya mengambang ya. Oke, yaudah. Kalau begitu, telur rebusnya bisa dikembalikan ke... Oke, yaudah tersisalah Sisil dan juga Neta dipilih oleh Luki, sang penyukat luar rebus. Neta, wanita cantik berusia 26 tahun. Yang hobi menghabiskan banyak uang. Seperti apakah konflik yang akan terjadi pada dirinya di garis tangan. Sisil, wanita berusia 27 tahun. Cantik, yang hobi makan, dan suka dengan pria berbadan atletis. Apakah Sisil akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan. Dan kita panggil saja inilah dia, Rudy dan Arby. Oke, Rudy dan Arby ada Luki yang memilih wanita dari cara mereka memakan telur rebus. Karena itu makanan kecukan dari Luki. Oke, dan gini, maksudnya. Apa lagi? Gini, kan gue udah tau nih, mereka oke, sefavorit sama gue. Ya walaupun gak tau nih, pura-pura atau enggak nih. Ya. Kalau yang satu udah ketahuan, pura-pura. Ya. Itu gue kan, gini. Gue pengen dong, mereka berdua nih, kayak nanya lah. Nanya mereka, ya cari kebenaran lebih lanjutnya. Ya, lo gak usah suruh juga, akan gue lakukan itu. Oke, Rudy, kenapa Rudy? Iya, iya. Saya paham nih maksud dia. Otaknya mulai ngeres nih. Enggak juga lah. Saya ngerti maksud kamu. Iya, kenapa? Kamu mau nge***** kan? Apa tuh? Aku nge*****. Jadi gini. Apanya Enes? Dia ngebayangin, dia ngebayangin si cewek-cewek ini kira-kira nge***** siapa. Itu sebenarnya yang di otak dia, cuma nge***** sih. Kayak misalkan, gue coba boleh deh. Boleh? Boleh. Eh, ayo siapa lu. Aku coba-coba, gue ngari coba-coba. Tidak. Aku coba-coba. Aku mau nge*****. Udah, udah. Tes doang, tes doang. Samai siapa? Sisil. Sisil? Neta. Neta. Gimana? Sisil suka sentuhan mesra di pinggang. Oke. Oke. Sekarang ini ya. Sebentar. Itu barusan yang suka di pinggang Sisil ya. Nah, kalau Neta gimana? Beju biru Neta nih. Tunggu apa nih? Apa dulu nih? Dia suka sentuhan lembut di punggung. Di punggung. Tunggu. Ya, lu. Betul. Tunggu. Tunggu. Masuk dulu apaan? Eh, gue cuma ngikutin doang ya. Eh. Masuk dulu apaan? Masuk dia, kenapa? 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 Gue tiba-tiba datanya udhuk kayak rambun. Kenapa? Masuk dia gak suka. Gue ngikutin. Gue gak suka dia. ya gue ngotas doang enggak masalah apa dia masih lu apaan yang lewanya biasa aja siapa ini kenapa 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 gue punya hak apa sih ada masalahnya dia balik-balik-balik-balik duduk maksudnya apa nih ini kambing jantan ini apa coba 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 sini ya kambing-kambing jangan tiba-tiba turun oke tanda tanda lo disini lo sini lo sebelah sini lo sebelah sini ajak ribut oke saya mau lihat ada tanduknya nggak ini ada ya oke udah kenapa dia nyuruduk-nyuruduk tiba-tiba ini kepanasan lu ya kepanasan why cemburu cemburu dia suka sama eh sama siapa dia suka sama neta buka sama luki ya iya bukannya tuh oke suka sama neta makanya dia kesel panas iya dia udah lama ngincar neta sebenarnya udah lama ngincar neta oke oke coba kita relaksasi mungkin dia ini supaya nggak terlalu kepanasan gitu kalau gini dia udah lama ngincar neta dia mau nggak oke 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 kursi-kursi nah tenang-tenangnya lo diseluduk lagi tanduknya belum keluar itu kamu kamu kalau begini terus nanti idul hata selesai kamu iya bener oke minta kursi-kursi-kursi oke bisa duduk embing oke 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 steve 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 siapa steve ricardo oke 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 silahkan eh oke oke aku fokus dulu kedepan sana oke fokus eh atur nafasnya dulu tarik nafas laut tidur keluarga mulut oke senyaman mungkin sereleks mungkin setiap tarikan dan nembusan nafas kamu membawa kamu lebih tenang lebih nyaman dan biarkan setiap tarikan nafas tersebut membawa diri kamu lebih tenang lebih nyaman seiring dengan nembusan nafas kamu hilangkan segala macam keraguan ataupun rasa dendam tersebut dalam pikiran kamu dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan oke masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dan biarkan membuat diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya pada titan ketiga siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu mau sebutkan satu dua dan tiga oke Steve mau nanya nih Steve Oke Steve saya bukan Steve Ricardo nama kamu siapa 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 Edi waluyo Edi waluyo lo tinggal di mana pi pi pondok indah pekayun indah iya hai hai ap Tahun 4 Bukan sayang ingsa orang-orang indah ANAS Kepi siapa mau pindah korban banjir oke oke padahal saya nggak nanya ya oke ceritain tentang diri kamu kenapa kamu tadi sobin nyuruduk tuh kenapa siosaya kambing oh sionya kambing kamu makan daging kambing kenapa karena siosaya kambing jadi enggak enggak terus cerita akan tentang diri kamu gimana maksudnya eddy waluyo saya sebelumnya senestal kampung Neta Oke stalking Neta gitu jadi dari dari awal acara ini saya ikutin dia ngikutin dia ikutin dia Instagramnya tanpa dia tahu Instagramnya kamu walaupun saya pakai kepoin satu paket sepon palsu-pon palsu dan saya juga sering bawain Neta makanan setiap acara ini selesai emang sering dibawain makanan gimana jadi gimana tuh aku pulangkan tiba-tiba ada makanan di tas kamu gitu tapi aku nggak tahu siapa Oh jadi lu nggak jatah banget sih kenapa lu nggak bilang ya karena gue sayang sama lu iya mas jadi aku suka dikasih kue-kue basah gitu sama martabak oke oke lu jadi suka kasih dia kue basah martabak itu beli apa gimana terus yang masih tapi yang udah basah udah tiga hari Oh kenapa udah diari biar spesial aja gitu lebih murah jadi kue-kue yang udah mau basah lo gue beliin gue juga kalau tahu dari dia gue buang oke apa yang mau suka Denetha nih ah bodinya bibirnya juga bibirnya juga semua dan juga baik tanpa saya tahu juga dia baik kenapa kamu nggak nembak langsung aja Neta ya saya nggak suka nembak langsung saya maunya spesial tiba-tiba ada saya disitu dan sekarang lo bawa lo sekarang bawa kue dong bawa kue ini untuk kamu ini kue baru enggak nih ini kue baru mas oke silahkan sebelahnya sebelahnya nah ini baru enggak ini kue baru spesial dulu oke kita akan nanya dia kan lagi dikasih dia jujur ini baru enggak ini baru oh ini baru oke hari spesial untuk dia maaf mas sebelumnya temen-temen ini sebenarnya hari spesial Neta saya tahu hari ini adalah ulang tahunnya Neta well oke bye ikod ke iba enggak tau sih enggak tau sih aku undang stalker Instagram kamu ng stalker mo itang nagkidug kamu ay sana tuma hu kamu makanini hari birthday ay 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 kebal gitu kebal lokasi tiju apa tuh tiju apa itu tiju magic spesial tuh kamu kamu harus kebal eh lu diem lu gak bisa kayak gini lihat di depan studio gue bisa kayak gini lu lu bisa apa lu bisa megang-megang doang lu bisa ngomong cek doang catakan cinta dan sebenarnya gua cinta semuanya gue sayang semuanya gue mohon lu terima koin ini pengorbanan aku ini pengorbanan aku gue gak cinta kalau emang kita bisa dibaksa nggak kan eh 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 kok gak terima yang gue udah catik-catik gini lu ngapain buat gue lu gak ngehargain pengorbanan gue i yang Lihat, lihat! Leather! Oke 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 Yana, Yana Ya jadi jadi Pak Oke ya udah Oke oke Dan aku mau kamu makan ini Happy Birthday Bipinnya kayak kebal gitu sih Apa? Bipinnya kayak kebal Lo kasih tiju apa tuh? Tiju apa? Tiju apa? Tiju apa itu? Ini tiju magic Lo suka sama gue Apaan yang tiju magic apaan? Ini spesial untuk kamu Kamu harus ngecil Tiju spesial apaan? Bipinnya kebal Eh lu diem Lu gak bisa kayak gini Lihat di depan studio Lu bisa kayak gini lu Lu bisa apa? Lu semua bisa megang-megang doang Lu bisa ngelacai doang Dan sebenernya Gua cinta semua lu Gua sayang semua lu Gua mohon lu terima ko ini Ini pengorbanan aku Ini pengorbanan aku Ini pengorbanan aku Ini pengorbanan aku Si gue gak cinta ko Kita bisa dibaksa Enggak kan Eh kau gak terima ya Gua udah cati-cati gini lu ngapain Buka gue Lu gak gak hargain pengorbanan gue Lepang Kita ngelusions Luur 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 oke 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 ya nak ya nak ya jadi pak jadi pak oke yaudah oke oke ini orangnya udah biar kita keluarkan saja ayo 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 ini yang diseruduk gak apa-apa kamu kena seruduk gak apa-apa tapi gak apa-apa papa ini gak apa-apa yang penting yang penting papa ini gak apa-apa udah tadi cowoknya nyeruduk-nyeruduk suruh keluar dari studio nyeruduk malah nyangsang ke cewek-cewek yaudah kalau begitu neta udah oke ya oke Rudy coba mungkin dilihat neta seperti apa orangnya Rudy neta boleh bangku 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 neta boleh eh neta dulu ya neta oke makin manis ya karena krim ini dia ini seorang yang gila harta gila harta dia matre 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 sebentar nih ada air-air apa ini ya eh oh sepertinya dia pernah terjadi sesuatu yang menarik di air terjun air terjun air terjun oke saya penasaran apa dikatakan Rudy Arby coba mungkin bisa kita relaksasi si neta ini oke apa ya maksudnya Rudy air terjun oke neta oke kamu fokus dulu ke jam ini gila harta kita merotin air terjun oke secara perlahan bergerak jam tersebut kamu fokus pada jam tersebut dan biarkan mata kamu menjadi lebih nyaman lebih rileks dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dan sebelumnya pada turun ketiga bawa kondisi yang sangat nyaman tersebut dan alirkan ke seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki satu membuat diri kamu lebih tenang dua lebih nyaman dan tiga masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan kamu tetap membuka mata kamu dan biarkan secara perlahan oke kamu akan membicarakan ataupun berkata apapun yang terjadi di masa lalu akses segala informasi tersebut dan kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut dengan sejujur-jujurnya satu dua dan tiga oke neta ya maksudnya pertanyaannya adalah tiga hal yang dibilang Rudy sejujur-jujurnya ya ceritakan gila harta maksudnya apa ya jadi dua tahun lalu saya punya mantan 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 saya tuh gak suka Mas Uya karena saya kerja sebagai resepsionis oke dia gak suka saya deket banyak cowok dia gak suka cowok-cowok itu apa nanya-nanya ke saya jadi kita putus padahal aku udah cinta banget Mas Uya sama dia oke terus putusnya kenapa ya karena saya deket banyak cowok oke deket banyak cowok itu maksudnya apa kamu mau rotin cowok-cowok itu apa gimana ya enggak lah Mas Uya ha enggak lah digodain digodain terus ya digodain ya sekalian aja saya apain manfaatin dia lah maksudnya manfaatin dia dengan cara apa manfaatinnya ya dengan uangnya lah uangnya uangnya buat apa ya ya buat saya lah Mas Uya makin nanya lagi ya buat ngapain buat operasi operasi apa nah soal air terjun saya penasaran air terjun apa hubungannya air terjun ya jadi kan saya kan hobi traveling Mas traveling oke jadi saya pernah liburan kan terus pernah di pas lagi liburan terus di deket air terjun di air terjun terus sama siapa sama warga sama siapa warga sama warga karena saya waktu itu pake baju seksi pake tank top gitu ha sama tiga orang sama milik diapain tuh sama empat orang sih Mas sama empat orang oke ntar diapain sama mereka diapain cuman dipegang dipegang apa badan saya kalau dipegang itu oke ntar 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 terus abis itu apa yang lo rasakan saya takut lah Mas saya takut hamil loh emang kamu diapain ya dipegang tanya pegang suya tapi takut hamil iya oke rb mungkin bisa dibalikin rb rb oke sekarang ke saya hitung satu sampai tiga semuanya kembali sepersemula membuat kamu lebih tenang lebih nyaman kembali kembali kesadaran normal kamu satu dua dan tiga rb 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 mas berlian mas berlian Wow Wow dia ini tajir loh kaya tajir untuk saat ini sih sebenarnya dia itu nyarinya yang sederhajit dengan dia yang sama-sama lagi Oke kalau begitu eh saya penasaran nih sebelum direlaksasi kamu pasti sama siapa nih sama keluarga sama siapa aja sama ibu sama adik saya ada di sini bisa dipanggil oke oke silahkan mungkin Atau ya anak hanya yang merasa nama kamu jadi sisya yang ibunya sisya keluarga sisya coba suruh masuk ya ada di luar studio ada di belakang di belakang Oke aduk dulu oke 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 Oh ibu mau pakai masker minta masker katanya iya 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 ini banyak anaknya iya 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 mau apa lho eh lu ngapain tau bukan urusan lu lu berapa berapa lho i'll give you one more chance ini kurang keras kurang jelas siapa tadi apa ngomong apa ini pilihan rata rata gitu disitu take my life what are you doing oke 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 ayo di luar sama gua lu ke mundur 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 sini mas saya banget sih lu ngomong-ngomong tadi lu kira pang lihat nanti lu akan nyutup oke 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 sekarang ibu ibu oke kursi mana kursinya kursinya minta kursinya oke ibu sisil ini katanya kaya raya emang sisil kerjanya apa bu ibu disini ya kotor masih lihat oh ganti kursi ganti kursi beli kursi baru mahal 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 sorry nah baju I want you and I want a new check oke tadi kata Rudy sisil ini kaya kerjanya apa Bu oh kita punya kontrakan banyak kontrakan dan banyak eh ada bisnis lainnya juga apa bisnis lain juga bisnis lain juga ya tapi yang pasti kontrakan yang paling utama bos kontrakan Oke menurut ibu luki ini gimana orangnya dari awal saya enggak suka lihat ya enggak suka kenapa mukanya ya bener ya mukanya muka dan awal saya enggak suka menurut Rudy menurut Rudy seperti apa kenapa ibu kayak neves gitu gue tangannya namanya siapa Neno Neno ibu-ibu-ibu awal juga ya yak kau ya pantesan tahunnya TSEM kenapa dong mereka punya bisnis gelap bisnis gelap maksudnya apa ya maksudnya apa gelap-gelapan apa apa nih cari jangkrik gelap-gelapan apa gimana ya pokoknya yang gelap-gelap lah ya coba Arvi kita relaksasi nih secara perlahan buat diri kamu menjadi lebih tenang lebih nyaman dan lebih relaks dari sebelumnya satu lebih tenang dua kenapa sekarang mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya tapi tetap buka mata kamu buat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi yang sangat dalam kembali dan biarkan secara perlahan apapun yang terjadi nanti setiap siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan satu, dua, dan tiga Sisil ceritakan tentang diri kamu Sisil yang diomongin sama mama saya benar saya punya kontrakan banyak oke tapi yang dibilangin sama mas Rudy juga benar kalau? jadi saya punya kontrakan banyak tapi ditempatin rata-rata itu para-para oh cewek-cewek yang satu juga tempat saya buat bisnisnya juga dan salah satunya juga cewek-cewek yang disini juga ada yang kontrak di tempat saya kok mas? ada yang bunyi oke tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang-tenang Tempat kamu itu tempat kontrakan skor. Disini juga ada yang kontrak di tempat kamu. Ada mas. Coba lihat ya nomor berapa. Nomor satu sama nomor empat mas. Nomor satu sama nomor empat. Katanya dibilang salah orang. Lagi aja nunggak mulu sama saya tuh ya nomor satu udah dua bulan. Dia udah nunggak dua bulan. Spes jemuran saya diambil juga. Oke. Oke. Nah menurut kamu ibu kamu gimana? Ibu-ibu saya gak suka sama ibu saya. Oh kamu gak suka sama ibu kamu? Kenapa? Sisi. Kenapa? Soalnya dia yang jerumutin saya buat saya j***** mas. Mama saya mata duitan mas. Tiap hari harus megang uang. Minimal tuh 10 juta. Oke. Oke Rudy. Adium ya kalian kalian gak tau. Kenapa aku c***** dia? Tidak ada yang gak tau aja. Tidak ada yang gak tau aja. Rudy apa ya Rudy liat dari ibunya? Oke apa yang Rudy liat dari ibunya ini? Tadi ibu punya bisnis itu. Iya. Ibu punya para p***** itu. Menurut ibu itu masih kurang ya jumlahnya ya. Iya gitu deh. Maksudnya apa Rudy? Iya sampai-sampai bahkan adiknya Sisil juga pingin di c*****. Tambah-tambah. Yang baju yang keren sini. Iya iya iya. Bisa ya. Mama apaan sih? Eh kamu tuh gak tau. Mama apa kamu gak ada? Itu sudah cukup ya. Semua apa lagi ma? Kurang puas. Emangnya semua uang yang aku kasih ke mama. Harus ada aku juga yang di c*****. Kamu tau kan? Jidupnya kamu susah. Kontrakan banyak tuh gak ada uang yang masuk ke sana. Apa yang susah lagi sih ma? Kontrakan banyak tapi uang gak ada yang masuk ke mama. Uang dipakai sama kamu semua. Mama hidup dari mana? Kamu tau gak? Aku tau. Aku tau gimana? Ini uang ngomong yang terima. Kamu ngomong siapa? Oke gini gini gini. Oke masalah kalian ini masalah keluarga. Silahkan keluar selesaikan di luar. Ya silahkan. Ya silahkan. Ya silahkan. Kamu kenapa aku nih geng? Aku gak tau. Kenapa? Kenapa gak dia anak tau? Pertanyaannya. Pertanyaannya. Tinggal tersisa Luki dan juga Neta. Apakah Luki mau sama Neta dan Neta mau sama Luki? Enggak saya gak suka. Mau gak mau. Cocok kak. Iya apa nih? Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau sama Luki. Dengerin dulu. Aku mau ngomong. Oke. Please. Please. Dengerin dulu ya. Apa? Dengerin dulu. Lo mau mau. Oke. Tidak mau mamang. Luki enggak? Enggak, enggak. Halusannya kenapa maksudnya? Yaudah, yaudah, yaudah. Mending saya enggak dapet jodoh, enggak mau. Oke, yaudah. Luki tetap mau sama Neta, namun apadaya Neta enggak mau sama Luki. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, tetap di garis tangan. Saya ambil nomornya ya. Oke, saya akan udak-udak, ya kan? Dan yang beruntung adalah... Hah? Ini nomor berapa ya? Kok begini nomornya? 92 enggak mungkin nomornya begini. 26! Tiwi, wanita cantik berusia 27 tahun. Suka dengan sosok pria penyayang dan suka hidup bersih dan rapi. Seperti apakah jodohnya di garis tangan? Namanya siapa saya? Tiwi. Tiwi, oke. Tiwi ya? Iya. Nama panjangnya Peket Tiwi. Kriteria cowok idaman kamu seperti apa, Tiwi? Aku suka cowok yang rajin. Rajin? Sama senyumnya lebar. Senyumnya lebar. Suka yang rajin dan senyumnya lebar. Seperti Mas Uya. Oh! Iya. Aduh. Tapi sayangnya saya tidak punya kesempatan yang sama seperti para kontestan yang di sini. Tapi enggak apa-apa. Bagi pria-pria yang rajin, senyumnya lebar, dan suka sama Tiwi. Silahkan berdiri. Ada satu, dua, tiga, empat pria. Silahkan turun, silahkan turun. Turun, turun. Lebar-lebar. Oke, oke, oke. Nama siapa? Nama saya Vero. Vero? Vero. Yang satu lagi. Rico. Rico. Ini yakin sekali menyebutkan namanya Vero, Rico, dan ini? Awan. Awan, ya. Awan, udah lama di sini enggak laku-laku ya, Wan. Kamu? Neldi. Neldi. Penakan Dewi Persik, ya. Neldi, itu Neldi. Oke, kamu mundur lagi di sini. Oke. Oke. Dan ada empat cowok di sini, sayang sekali kamu harus memilih dua daripada empat. Oke. Mau diapain cowok-cowok ini? Aku pengen mereka rapihin baju atau lipat baju-baju atau pakaian. Oke, lu mau jadi cowok atau jadi pembantu, ya? Aku mau buktiin, mau lihat kalau mereka itu benar-benar rajin atau cuma omong doang. Atau cuma terpaksa gitu, lihat aku gitu. Oh, oke. Yaudah. Bajunya mana? Bajunya mana? Udah disiapun? Udah, udah disiapin tadi. Oke. Pake bakul ini bajunya, ya. Jadi kayak makan gudeg, nih. Oke. Oke, ya. Yaudah. Kalau begitu siap-siap. Tiga, dua, satu. Ini rapi atau paling cepet, nih? Terus. Wah. Iya, nih. Kayaknya kerja di laundry, benar, nih. Tepet, nih. Eh. Tepet, ya. Ah. Apa sih? Apa sih? Tidak terima gue? Eh, kenapa? Ini, aku tadi kesediri sama adik aku. Terus? Ternyata aku lihat status luar IG-nya. Dia, dia sama cowok. Mesela-meselaan. dulu pokoknya aku harus samperin dulu aku izin keluar dulu ada di luar disini ini iya dia sama cowok masalah-masalahan itu kenapa ade lo aku harus samperin dia mas itu dikirimnya dari siapa disini dia yakin itu dia adek gua sama mantan gue oh sama mantan lo padahal oke gua harus cari dia gua nggak tahu dia masih ngurusin mantan itu dia mobilnya kurang aja gua harus sama dimana mobilnya itu mobilnya mantan gua di sana di sini ngapain lu lu ngapain sama ade gua ngapain lu ngapain sama coba kayak gini ngapain lu misal-misal sama ade gua ngapain lu ngapain gua ngapain lu ngapain lu ngapain lu ngapain lu terus lo ngapain barusan disini mereka mesra-mesraan di dalam terus lo ngapain gue nyaman aja sama dia gue tuh tau banget siapa dia udah berapa cewek gue rusak sama dia maksudnya gue suka sama dia enggak boleh sama dia pokoknya nggak boleh lu cuma mau dimanfaatin doang sama dia deh lu harus ada lu harus ada dia tuh coba gue harus dia tuh cobain lu harus dengerin omongan gue dia tuh dia nggak cocok sama dia gue dia nggak pantas buat lu deh pokoknya lu tinggalin aku dia harus tinggalin itu cowok makanya gue mau ngejagain lu terus ngapain tadi dia di mobil tadi gue liat tadi gue liat banget aku tak tahu sendiri ya masuk 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 aku aja lu tadi di dalam mobil kan lu ngapain adik gue lu ngapain gue liat pake mata kepala gue sendiri masih gua nyaman dengan dia dia nyaman apa lu cuman ngapain dong sampe begigil gimana enak kedinginan nih andukan dulu andukan dulu andukan abis tadi dia mas enak-enakan di mobil gue liat sekarang ini intinya adalah dia mantan-mantan lo iya mantan pacar gue oke dan sekarang ini ade lo iya kan yaudah kenapa kalau ama ade lo pacaran sama mantan lo apa urusannya masalahnya gue tahu tipe cowok kayak dia tuh cowok mas ini tuh cowok krang aja gue tuh cuma mau yang terbaik buat lu deh gue gak mau sama dia gue mau sama Johnny gue mau sama Johnny gue mau nisah sama dia dia gak bagus buat lu maksudnya kalau sadarin ade aku mas sekarang saya tanya Johnny kamu emang udah putus sama dia iya udah mas udah terus sekarang kamu pacaran sama ade nya iya masalahnya lah orang ade yang juga cantik juga ngapain lo sama ade gua kayak gak ada cewek lain aja di luar sana banyak ngapain sama ade gua ade gua orang terhormat ade nya lebih cantik dari lo ade lu lebih perempuan dari lo ya iya terus kenapa emang di luar sana gak ada bisa buat lo jangan ade gua dong ade gua tuh gak pantas buat lo sekarang intinya lo pacaran sama dia ya iya dan lo gak terima gue gak terima sampai kapanpun gua gak terima oke coba Rudy Rudy disini saya cari cari ya Rudy coba trawang ini nama Johnny cool Johnny kedinginan oh iya iya kita lebih enak pakai kursi aja pakai kursi kursi biar lebih tenang ini Johnny udah mulai kedinginan nih ya kamu kita nanti masalah kita di belakangnya dulu ya ya oke 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 ini ini Johnny malanya kalau oke oke ini Johnny kedinginan sedingin sikap mantan oke dia masih menggigil nih liat nih gantiin baju aja oke ganti baju dulu ganti baju dulu kali ya tutupin aja pakai baju yang banyak pakai baju mas buka aja semua buka aja nih buka buka segembal ini buka semua bajunya oke silahkan Rudy dia ini orangnya penyayang 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 maksud saya sayang kalau dibuang di sembarang tempat oke kita relaksasi 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 lu buang di got buang di got oke meja bisa dibawa keluar dulu oke yang empat cowok ini maaf dulu ya ya mungkin ya maaf dulu sayang nanti ada gangguin kita lanjut lagi nanti gara-gara lu gua juga chuok janat lagi bantu aja lu pulang largelytt ye oke 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 cowok bisa naik dulu untuk sorry sorry namanya siapa tadi Tiwi Iwi bisa balik dulu kesana ya bisa balik dulu kesana kalau kamu ngomong seputar itu nanti bunyinya terus jangan enak ya enak mas semuanya fokus oke oke kamu fokus dulu ke depan udah ya oke kamu fokus dulu ke depan oke rasakan kembali sekarang suhu di badan kamu mulai menghangat kembali biarkan dan rasakan kembali kehangatan tersebut muncul di sekitaran tubuh kamu dan biarkan membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya ketika saya hitung 1 sampai 3 oke ketika melihat benda tersebut di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan buat diri kamu menjadi lebih tenang lebih nyaman dan mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya dan membuat tubuh kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman sekali dan secara perlahan ketika saya hitung 1 sampai 3 siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu satu, dua, dan tiga oke apa yang kamu rasakan sekarang? saya tadi pas dari di luar itu menciut tapi pas sampai sini saya bergairah mas maksudnya menciut maksudnya? menciut menciut kedinginan tapi ya pas sampai sini saya bergairah mas berdarah? bergairah oh bergairah pas saya lihat mantan saya nomor satu lihat mantan kamu nomor satu ternyata daya juga loh ya kasihan ternyata bekas juga oke oke coba kamu jadian sama dia berapa lama? saya pas jadian sih cuma tiga jam mas oh tiga jam? iya kenapa cuman jadiannya cuma tiga jam? iya pas saya pacaran cuma tiga jam saya ketangkap satpam mas apa? ketangkap satpam baru pacaran tiga jam ketangkap satpam? iya berdua dia? iya pas saya terus di gerbuk satpam mas gerbuk satpam? oke lu kenapa tadi lu macarin cerita sejujurnya deh lu putus sama kakaknya macarin adinya tuh gimana mas iya karena lebih cantikan adinya mas nah coba ceritain yang jujur ceritain dari awal apa yang terjadi sebetulnya coba iya saya sebenernya cowok kesepian mas cowok kesepian? lonely boys oke terus iya saya begini karena ya karena dalam percintaan saya 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 selalu gagal mas nah sekarang lu mau gak balikan sama siapa nama lu? mati mati oh iya iya lu udah gak ada rasa sama marti ansih sebenernya sih saya masih ada rasa pengen banget bang balikan lagi sama dia terus? cuman ya saya lebih suka sama adinya mas lebih suka sama adinya alesannya pengen balikan apa? sebenernya sih ya karena dia lebih gede aja mas lebih gede apanya? lebih gede betisnya mas apa? betisnya betisnya? oh kalau adinya? gede gede oh gitu iya 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 oke oke nah lu diputusin kenapa sama marti? pas saya itu waktu itu saya selingkuh mas selingkuh? selingkuh ya terus abis itu saya baru deketin adinya oke lu sama adinya ini udah sejauh mana hubungannya? udah hampir setahun mas udah serius? udah serius oke tadi lu di mobil lagi ngapain? iya gak mau ngapain gak ngapain gak ngapain? iya belum sempat oh belum sempat gue liat tadi dia colek-colek adik gue ooooh ini dia gak colek malin iya 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 gimana sih lu jadi kakak ya gitu banget mas gue liat tadi masuya lu misalnya jadi iya oke oke nah nah lu lu kan gak serius nih nah sekarang modus lu lu kenin cewek itu apa? cuman buat mainin doang mas mainin lu denger kan? lu denger dia ngomong apa? cuman buat gitu doang lu cuma buat dimainin doang lalu liat sendiri buktinya tuh tadi tuh bantannya dia bekasnya dia oke dan kok bisa cewek-cewek ini mau sama lu tuh ada rahasianya apa gimana? iya saya juga pergi ke dukun mas ada pemikat gitu pemikat? dimana? susuk itu? iya dimana? di bibir dibir? mau pake susuk di bibir mas masang susuknya dimana? di klinik mas Klinik mana? Di klinik. Klinik dukun. Oh klinik dukun. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, oke, oke. Balikin, Ardi mungkin. Pakai susuk di bibir. Tuh, lu masih mau model kayak gini. Dia pakai susuk. Goyahnya mainin cewek. Gimana sih lu jadi laki? Makan tuh laki model kayak gitu. Makan tuh. Oke, oke, oke. Rudy. Apa yang Rudy lihat dari Marty, Ruth? Marty, oke. Gatian, Marty duduk. Kalau nggak berada masuk lewat mana? Iya bener. Boleh tangannya ya? Jahat sekali. Jahat sekali. Kenapa? Kamu, aduh. Jahat sekali. Kamu ini punya niat jelek. Jahat sama adik kamu sendiri. Wah. Dia bilangnya tadi katanya mau ngelindungin, Ruth. Tapi punya niat jahat. Enggak deh. Lu masih percaya sama dia. Gue kakak lu, darah daging lu. Masa lu percaya sama dia? Enggak. Gue tuh sayang banget sama lu, deh. Lu percaya sama gue. Gue nggak punya niat jahat. Oke, oke. Lu percaya sama dia? Lu percaya sama dia. Wah, wah. Cepat. Lu kan *** ini. Lu itu malu-maluin tau nggak sih? Lu yang *** marangan. Oh, kedinginan, kedinginan. Kedinginan. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Yaudah, kita mungkin bisa lanjutkan. Ya, oke. Arby. Oke, kamu lihat dulu ke depan. Oke. Orang mau ngapain? Ada orang mau cerita. Orang mau cerita. Emang lu pikir taman buku bercerita ini? Ha? Gimana sih yang? Ada orang mau cerita? Kenapa? Kenapa di acara garis tangan orang mau cerita? Coba gini, gini. Kenapa sih coba Gopeng ini? Oh, ternyata ada yang mau jadi. Ada yang ingin bersaksi di sini. Masukkan ke ruang haloan. Eh, ruang apa itu namanya? Halogen. Mr. Guest. Mr. Guest. Waduh, serem banget. Ini. Oke. Untuk... Saya gak tau mas atau bapak. Mr. Guest. Silahkan apa yang ingin dikatakan? Halo, Marty. Oh, silahkan. Kamu yang keras mau bersaksi dengan siapa? Untuk siapa? Halo, Marty. Marty? Oh, Marty. Siapa kamu? Kamu lupa. Kamu sudah meminjam uang saya 95 juta. Wow. Untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Katanya, Mas Uya, katanya 95 juta itu untuk bisnis kosmestik. Ya, kosmestik. Terus? Kosmestik. Kosmestik. Jualan di Mayestik pasti ya, terus? Tapi sampai sekarang tidak jelas. Tidak jelas uangnya, Pak. Lalu... Dia memberi janji kepada saya. Janji apa tuh? Akan memberikan adiknya untuk s*****. Bohong itu, Mas Uya. Kau mau jual gue? Eh, lu mau jual gue kesini? Enggak deh, itu bohong. Itu fitnah. Apa sih siapa sih? Lu mau jual? Enggak, itu fitnah. Gua tuh bukan bareng. Gua tuh adik lu. Iya, gua tau. Gimana sih lu? Enggak boleh percaya gitu aja sama orang asing. Gua juga gak kenal itu siapa. Ya, gua percaya sama dia, bukan lu. Ya, dulu tuh gua gak percaya sama lu. Karena lu tuh gelap. Gua tau, lu tuh gelap. Gua tau, lu tuh gelap. Apanya yang gelap? Gelap. Apanya, s*****. Lu ngerti lu, lu tuh. S*****. S*****. Gimana sih lu? Gua dengar, tau. Lu tuh jadi cowok apa sih sama lu? S*****. Kamu siapa sih? Kamu mending keluar aja deh. Oke, oke, oke. Ntar, ntar, ntar. Marty. Bapak Roberto masih mau ngomong lagi. Oke, silahkan mas. Iya, maksudnya. Iya. Perjanjiannya, dia memberikan adiknya untuk saya c*****. Tidak. Saya gak pernah janji-janji kayak gitu. Tapi sampai saat ini, belum juga terrealisasi. Bahkan dia hanya memberikan foto-foto c***** adiknya saja. Enggak, enggak. Gak pernah, saya gak pernah janji kayak gitu, Mas. Lo gak pernah janji-janji. Gak mungkin c***** di saya. Saya emang. Oke. Hati-hati loh. Ini Bapak nih, dari postur tubuhnya kayak hulk. Kalau marah nanti jadi hijau nih. Buka-buka mafia gitu dipercaya. Ya udah, Marty gak? Untuk Marty, Bapak ini bohong. Iya lah. Kita buktikan. Kita relaksasi. Arbi. Jangan, Mas. Ngapain sih direlaksasi? Ngapain sih, lu takut? Makanya kalau jujur ya, jangan dipercaya. Dia fitnah. Eh, gue percayanya sama dia. Makasih ya, sama Erdi. Enggak salah, lu harus direservasi. Emang gue gak salah. Bukan reservasi, relaksasi. Oke, duduk-duduk. Oke, duduk-duduk ya. Nanti kita reservasi dulu ya. Iya, iya, iya. Oke, silahkan Albi. Silahkan, silahkan. Oke, kita reservasi dulu. Fokusnya kedepan dulu ya. Kita reservasi sebentar. Oke. Fokus dulu kesini. Oke. Oke, sekarang fokus ke jam ini. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu fokus pada jam tersebut dan secara perlahan membuat mata kamu lebih lelah, lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Satu, lebih nyaman. Dua, lebih rileks dari sebelumnya. Dan tiga, kondisikan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih tenang kembali. Dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu semedikan. Satu, dua, dan tiga. Marty, benarkah yang dikatakan sama bapak tadi kalau kamu meminjam duit dari dia dan menjanjikan akan menggantinya dengan adik kamu dengan kata lain kamu ingin menjual adik kamu ke om-om tadi? Benar sih, Mak. Ceritanya gimana? Jadi saya kan punya bisnis kosmetik. Ya. Terus udah jalan, mau masuk dua tahun. Itu belakangan udah mulai rugi gitu, Mas. Jadi kayak aku terlilit hutang gitu. Jadi aku harus bayar pegawai, aku harus bayar produknya ke distributornya. Terus, jadi kayak aku udah nggak tahu lagi solusinya gimana buat ngelunasin hutang-hutang aku biar usahaku nggak bangkut. Jadi aku minjem. Tapi kenapa harus terima adik kamu yang dikorbankan? Awalnya sih aku nggak nggak maksud begitu sih, Mas. Maksudnya si om itu kan cuma awalnya bilang cuma minta foto aja. Ya udah pas adik aku mandi aku fotoin. Awalnya saya cuma coba-coba, Mas. Oh awalnya coba-coba. Iya, iya kayak pedagang baso borak ya. Iya, iya, iya. Tapi kamu iri nggak sama adik kamu? Adik kamu kan beda banget nih. Iya saya iri banget sama dia, Mas. Kenapa? Itu cantik, terus putih, semok, terus banyak yang suka sama dia. Terus kayaknya nyari pacot tuh gampang banget gitu loh Mas. Terus banyak yang mau sama dia. Sebenernya banyak sih yang nawar dia. Cuma harganya nggak cocok, masa kurang banget. Kamu harus ikut sama saya? Nggak mau, gue nggak mau, gue nolak. Dulu kesini, oke. Oke, sekarang fokus ke jam ini. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Biarkan mata kamu fokus pada jam tersebut dan secara perlahan membuat mata kamu lebih lelah. Lebih nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Satu, lebih nyaman. Dua, lebih rileks dari sebelumnya. Dan tiga, kondisikan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman dan lebih tenang kembali. Dan secara perlahan, apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembedikan. Satu, dua, dan tiga. Marty, benarkah yang dikatakan sama bapak tadi kalau kamu meminjam duit dari dia dan menjanjikan akan menggantinya dengan adik kamu dengan kata lain, kamu ingin menjual adik kamu ke om-om tadi? Hmm, benar sih, Ma. Ceritanya gimana? Jadi saya kan punya bisnis kosmetik. Ya. Terus udah jalan mau masuk dua tahun, itu belakangan udah mulai rugi gitu, Mas. Jadi kayak aku terlilit hutang gitu. Jadi aku harus bayar pegawai, aku harus bayar produknya ke distributornya. Terus jadi kayak aku udah nggak tahu lagi solusinya gimana buat ngelunasin hutang-hutang aku biar usahaku nggak bangkut, jadi aku mincem. Tapi kenapa harus terima adik kamu yang dikorbankan? Awalnya sih aku nggak maksud begitu sih, Mas. Maksudnya si om itu kan cuma, awalnya bilang cuma minta foto aja. Yaudah pas adik aku mandi aku fotoin. Awalnya saya cuma coba-coba, Mas. Oh, awalnya cuma coba-coba. Iya, iya, kayak pedagang baso borak ya. Iya, iya, iya. Tapi kamu iri nggak sama adik kamu? Adik kamu kan beda banget nih. Iya, saya iri banget sama dia, Mas. Kenapa? Itu cantik, terus putih, semok. Terus banyak yang suka sama dia. Terus kayaknya nyari pacar tuh gampang banget gitu loh, Mas. Terus banyak yang mau sama dia. Sebenernya banyak sih yang nawar dia. Iya, cuma harganya nggak cocok. Mas tuh kurang banget loh. Iya, iya. Jadi saya tuh suka ngajak dia jalan kemana-kemana gitu, Mas. Kemal, ke luar kota. Biar bisa ketemu om-om gitu, Mas. Iya, kan. Terus nawar dia. Siapa tau harganya bisa lebih tinggi dari om yang tadi. Siapa tau dapet 1 miliar gitu kan. Saya tuh sebenernya sayang banget sama adik saya, Rima. Karena saya pengen yang terbaik buat dia, Mas. Maksudnya daripada dia sama cowok kayak gini, cowok kere, gratisan. Badannya diobrak-obrak. Mendingan sama om-om yang ketahuan jelas bisa bayar dia kan ya, Mas Uya. Bener nggak logikanya gitu kan. Kalau misalkan nih ada om-om Gadun. Berani nawar dia 1 miliar nih, Mas. Aku rencana mau bagi-bagi sama dia. Nggak buat aku semua dunia. Oh nggak semua. Aku bagi 500 buat terima. Oke, jadi kalau misalnya 1 miliar, lu bagi 500 buat terima. Iya. 500 juta setengahnya gitu. 500 ribu, Mas. Terima banget sih lu jadi kakak. Enggak lah, aku pengen yang terbaik buat kamu. Iya tapi gua nggak mau gitu juga kali. Kan kamu bisa nampak suara kaya. Ya gua tuh udah feeling ya. Daripada mani. Iya, iya, iya. Itu cowok kere. Itu ngejual gua. Mau dah *** lagi. Gimana? Nampak, 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 nampak. Lu gimana sih dayu cowok? Lu tak kere, muka kenyak, muka pas pasan. Lu kayak gitu *** dulu. Itu teman publik tau gak sih? Iya. Oke, oke. Misteri Guess mau ngomong apa lagi Misteri Guess? Lu juga ini pengen ajar nih lu. Pengen ajar banget sih jadi kakak. Apa sih dek? Lu jangan asar gitu dong sama gua. Bu tuh pengen hidup lu bahagia. Iya tapi gua mau dijual. Biar gak kaya sama dia lu ngapain sama dia. Apanya, apanya yang haram. Apanya gak halal. Gak halal. Gak halal. Gak halal. Gak halal. Gak halal. Gak halal sama dia. Jual diri tuh sama aja kayak pake ***. Si lo. Gua gak ngejual lu, dek. Gua cuma mau ngasih pelukaran lu. Nikah sama ***. Banyak banget sih lu juga. Oke, yaudah. Oke. Gua gak mau di ***. Gua gak mau di ***. Gak ngomong temen itu. ahan dari. ya kamu aja lu dia keluar gue ngeri kayaknya badannya gede di orang kamu ngapain kamu ngapain ikut-ikutan kesini ya udah om tunggu aja sabar aja ngapain om musti kakak kesini sih dia di depan om yuk mas ya kenapa mau ngajak-ngajak gue ayo kejar kamu disini juga pasti jadi lu ada u***** gimana sih lu eh gini ya kakak kamu udah u***** iya netet banget sih lu gue gak mau dijual kan lu lu gak usah dong jadi sekarang kamu milik saya gak mau kamu harus ikut sama saya gak mau gue gak mau gue nolak ngerti lu uB 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 DM Selamat malam turun 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 hai 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 partih lupa 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 ampun ya aku minta maaf aku minta maaf aku minta maaf aku minta maaf gue menikabur aku minta maaf aku minta maaf diam martin lupa ya ampun em nanti aku lunasin semua utang-utang aku menengoklah aja yang nikah maaf udah deh kamu udah pergi tialin kamu udah buncit gendut kayak gitu bayar sekarang bayar sekarang ya ampun nanti aku lunasin tapi beri aku waktu aku gak bisa sekarang gue kasih lo besok jam 5 sore pantat ini apa akibatnya lo nyesel eh mobil gue gimana sium lo eh gendut gue gak mau tau mobil gue nanti rugi gak nanti rugi gak mobil gue kenapa turun lagi pak gak bisa mas bukan mobil saya saya cari dulu oh salah parkir kok bisa buka ini stres corang ini gimana nih mas Uya mobil saya dirusakin sama si gendut mas ya gimana gua gak tau itu urusan lu kan udah di luar studio lu tanggung jawab dong lu lu yang tanggung jawab lu tinggalin adek gua ba** lu jangan kayak gitu kak gue mau sama dia gua gak mau dijual sama lu yaudah lu yang nikah sama dia lu yang nikah sama dia lu kak gak salah lu gua mau nyaman dia gua mau nyaman Johnny ngerti lu yaudah kalau begitu gua gendut lagi ya tapi ini ironis sekali ya bahwa apalagi oh ya kejar aja kejar ya kalian selesaikan masalah kalian kan adek kakak ya selesaikan masalahnya ya yaudah apa kenapa lagi pak mobil saya pakai di mana tadi ya apa mobil saya pakai di mana parkir di mana lupa lupa ya gak tau disana kali pak coba saya masuk aduh parkir mobilnya lupa deh yaudah kalau begitu kita daripada dia balik lagi nyari mobilnya kita tutup aja acara ini dan saya Uya Kuya saya RB sampai ketemu lagi di garis tangan parkir di mana tuh orangnya li hain dan le lei